Kitab Esther, Pasal 3 Haman merencanakan untuk menumpas bangsa Yahudi. Tidak lama sesudah itu, Raja Ahasuerus mengangkat Haman, Putra Hamedata, orang Agap, sebagai Perdana Menteri. Ia menjadi pejabat yang paling berkuasa di kerajaan itu, di bawah Raja. Apabila ia lewat, semua pegawai Raja sujud kepadanya, karena demikianlah perintah Raja. Tetapi Mordecai tidak mau sujud. Mengapa engkau tidak menaati perintah Raja? Tegur para pegawai yang lain kepadanya setiap hari. Tetapi Mordecai tetap tidak mau sujud kepada Haman. Akhirnya mereka melaporkan hal itu kepada Haman. Mereka ingin tahu, apakah sikap Mordecai itu akan dibiarkan, karena alasan Mordecai untuk tidak sujud ialah bahwa ia orang Yahudi. Haman sangat marah ketika melihat Mordecai tidak mau sujud untuk menghormati dia. Ia berniat untuk menurunkan tangan jahat ke atas Mordecai. Tetapi ia merasa bahwa hanya membunuh Mordecai seorang tidaklah cukup. Dan ia merencanakan untuk menumpas juga seluruh bangsa Mordecai, yaitu orang-orang Yahudi di seluruh kerajaan Ahasueros. Saat yang paling menguntungkan untuk melaksanakan rencana itu ditentukan dengan membuang undi. Undian itu dilakukan dalam bulan Nisan atau April, pada tahun ke-12 masa pemerintahan Ahasueros. Hasil undian itu menunjukkan bahwa saat yang paling baik ialah bulan ke-12, yaitu bulan Adar atau Februari tahun berikutnya. Haman mengajukan persoalan itu kepada Raja. Ada suatu suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah kerajaan Baginda, katanya. Mereka mempunyai undang-undang yang lain daripada undang-undang bangsa manapun juga. Dan mereka tidak mau menaati hukum-hukum yang ditetapkan oleh Baginda. Karena itu, tidak baik jika Baginda membiarkan mereka hidup. Kalau Baginda setuju, buatlah sebuah maklumat agar mereka dibinasakan saja. Dan hamba akan menyerahkan 10.000 talenta atau 340.000 kilogram perak ke dalam perbandaraan Raja untuk membasmi mereka. Raja setuju dan memperkuat keputusannya dengan melepaskan cincin meterai dari jarinya, lalu memberikannya kepada Haman, sambil berkata, Dua-tiga minggu kemudian, Haman mengumpulkan semua penulis Raja dan mendiktikan surat-surat untuk para gubernur dan pejabat di seluruh kerajaan ke setiap provinsi dalam bahasa dan dialek mereka masing-masing. Surat-surat itu ditanda tangani atas nama Raja Ahasuerus dan dimeteraikan dengan cincinnya. Lalu surat-surat itu disampaikan oleh para utusan ke semua provinsi kerajaan itu untuk memaklumkan bahwa pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yaitu bulan Adar atau 28 Februari tahun berikutnya, semua orang Yahudi, tua dan muda, perempuan dan anak-anak harus dibunuh, dan harta benda mereka menjadi milik orang yang membunuh mereka. Isi maklumat ini harus diumumkan di setiap wilayah sebagai undang-undang agar semua orang mengetahui dan akan siap melaksanakan kewajiban mereka pada hari yang ditentukan itu. Sesudah diumumkan terlebih dulu di kota Susan, maklumat itu dibawa oleh para utusan Raja yang paling cepat ke segala tempat. Kemudian Raja dan Haman duduk minum-minum, sedangkan kota itu menjadi gempar dan kalut. Terima kasih telah menonton!